Berdasarkan kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun bidara, maka daun bidara mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan. Selamat datang di Dr. Ferry TV, bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana ya, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Daun bidara, atau banyak juga yang menyebutnya dengan daun widara, merupakan tanaman yang berukuran kecil dan biasanya tumbuh di daerah yang kering, teman-teman. Daun bidara mempunyai nama ilmiah Zizipus, Mauritiana, dengan kandungan nutrisinya adalah Saponin, Tanin, Protein, Flavonoid, Terpenoid, Glikosida, dan masih banyak nutrisi lainnya. Berdasarkan kandungan nutrisi yang terdapat daun dalam daun bidara, maka daun bidara mempunyai manfaat yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Apa saja manfaat daun bidara untuk kesehatan? Yang pertama, untuk meredakan demam, teman-teman. Demam adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Keadaan tersebut terjadi akibat reaksi dari sistem imunitas dalam melawan infeksi, teman-teman. Jadi dalam melawan bakteri, virus, dan parasit. Kandungan zat aktif yang terdapat dalam daun bidara seperti Flavonoid, mempunyai manfaat dalam menurunkan suhu tubuh. Caranya cukup mudah, siapkan 10 lembar daun bidara, teman-teman. Cukup 10 lembar daun bidara, lalu dibersihkan. Rebus daun bidara dengan menggunakan 500 mili air, sampai mendidih, lalu disaring, teman-teman. Tunggu sampai hangat, lalu tambahkan jeruk nipis dan madu secukupnya. Minum 1-2 kali sehari, teman-teman. Lalu manfaat daun bidara berikutnya adalah dapat mengatasi masalah asam lambung, teman-teman. Meningkatnya asam lambung dapat menimbulkan gejala-gejala seperti mual, rasa sakit di ulu hati, bisa juga ditimbul sesak nafas, teman-teman. Lalu muntah, kembung, dan menurunnya nafsu makan. Banyak penyebab dari meningkatnya asam lambung, misalnya dengan pola makan yang tidak teratur, makanan yang terlalu pedas, atau terlalu asam, teman-teman. Bisa juga akibat ansietas atau kecepasan yang berlebihan. Daun bidara mengandung beberapa jad aktif yang dipercaya mempunyai peranan dalam mengatasi gejala-gejala akibat meningkatnya asam lambung, teman-teman. Caranya, siapkan 10 lembar daun bidara, lalu dibersihkan. Harus lalu dibersihkan ya, teman-teman ya. Rebus daun bidara dengan menggunakan 500 ml air sampai mendidih. Lalu disaring, tunggu sampai hangat, tambahkan madu secukupnya, siap diminum 1-2 kali dalam sehari, teman-teman. Lalu manfaat berikutnya dari daun bidara, mengontrol kadar gula darah, teman-teman. Meningkatnya kadar gula darah, apabila tidak diterapi dan tidak dikontrol dengan baik, maka akan menimbulkan komplikasi yang tentunya tidak mengenakan buat tubuh kita, teman-teman. Karena diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit yang bisa merusak organ tubuh kita. Misalnya dapat merusak ginjal, dapat juga merusak saraf, teman-teman. Jadi, berdasarkan hal tersebut, harus memperhatikan kadar gula darah, ya teman-teman ya. Lakukan pemiksaan secara rutin. Agar komplikasinya tidak terjadi, teman-teman. Kandungan beberapa jad antioksidan yang terdapat dalam daun bidara, mempunyai manfaat dalam menurunkan kadar gula darah, dengan mengoptimalkan fungsi hormon insulin, teman-teman. Teman-teman tahu ya, fungsi daripada hormon insulin adalah untuk mengubah glukosa menjadi energi. Caranya, siapkan 10 lebat daun bidara, cuci bersih, teman-teman. Lalu rebus daun bidara dengan menggunakan 500 ml air sampai mendidih, lalu disaring. Tunggu sampai hangat, boleh. Tambahkan madu secukupnya, teman-teman. Jangan terlalu banyak. Minum 1-2 kali sehari, teman-teman. Lalu manfaat berikutnya dari daun bidara adalah menurunkan kadar kolesterol. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan terjadinya pembentukan plak, teman-teman. Plak itu adalah menempelnya lemak pada dinding dalam pebuluh darah, sehingga menyebabkan diameter pebuluh darah menjadi menyepit, teman-teman. Jadi dapat menimbulkan resiko munculnya penyakit jantung dan bisa stroke, teman-teman. Jat aktif yang terkandung dalam daun bidara, mempunyai peranan dalam menurunkan kadar kolesterol dengan cara mengikat kolesterol, lalu membuangnya melalui buang air besar atau melalui fesis, teman-teman. Lalu manfaat berikutnya dari daun bidara, mengatasi akne atau jerawat, teman-teman. Jadi teman-teman yang mempunyai jerawat, teman-teman mohon perhatikan. Dan jerawat merupakan permasalahan yang terjadi pada kulit, wajah terutama ya, teman-teman ya, akibat tersumbatnya folikel rambut oleh minyak dan sel-sel kulit mati. Kandungan zat aktif dalam daun bidara mempunyai fungsi sebagai antibakteri dan anti-inflamasi, sehingga dapat diaplikasikan untuk mengatasi munculnya jerawat, teman-teman. Caranya cukup mudah. Siapkan beberapa lembar daun bidara, maksudnya terlalu banyak, teman-teman ya, 5-10 daun bidara, lalu dibersihkan. Tubuk daun bidara sampai halus, lalu tambahkan air sedikit demi sedikit, sambil terus diaduk, teman-teman, sehingga terbentuk pasta. Setelah terjadi pasta, sebelum dioleskan ke wajah, bersihkan dulu wajah, teman-teman. Boleh dengan menggunakan air hangat, atau toner, atau pembersih. Setelah itu, oleskan. Pada bagian wajah yang berjerawat, diamkan 15-20 menit, lalu dibersihkan, teman-teman. Lakukan cukup sehari sekali, maka jerawat akan beraksur-aksur, mengurang, atau berhilang, teman-teman. Demikian, informasi mengenai daun bidara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat memberikan wawasan baru buat teman-teman semua mengenai herbal, atau khususnya mengenai daun bidara, teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like, ya, sebanyak-banyaknya, lalu bantu saya kembangkan channel ini. Channel yang sederhana ini, Dr. Ferry TV, biar channel ini bisa cepat berkembang, teman-teman. Channel ini bisa tetap memberikan informasi kesehatan kepada teman-teman semua, memberikan edukasi, dan yang terpenting, channel ini bisa membantu dan menolong teman-teman semua dalam bidang kesehatan atau kedokteran, hanya dengan menekan tombol subscribe. Teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Ferry TV, boleh sharing, boleh request, bertanya, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu, nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman, sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi mengenai kesehatan dan kedokteran melalui channel ini, teman-teman. Setelah tonton, di-share, teman-teman, sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita juga boleh menikmati video ini, dan mereka boleh menerima manfaatnya setelah mereka menonton video ini. Terima kasih, teman-teman. Tetap setia ya, tonton terus Dr. Ferry TV, karena melalui channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cedas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.